Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Ahes Ngadi Apa kabar Bapak Ibu Guru CISNP3K Nah kali ini saya akan berbagi informasi yang sangat penting Namun saya sebelumnya memohonkan maaf Karena beberapa hari saya berbagi informasi dengan anak didik kita untuk masa depan mereka Nah Bapak Ibu saya mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu yang sudah lulus di seleksi tahap 1 dan seleksi tahap 2 kemarin Saya doakan Bapak Ibu sehat selalu Dan untuk Bapak Ibu yang belum lulus di tahap 1 dan 2 Mari kita persiapkan diri untuk tahap 3 Nah tahap 3 itu masih anggarannya untuk 2021 Dan untuk 2022 Bapak Ibu ternyata ada banyak formasi yang sudah dipersiapkan Sekaligus perhitungan anggaran yang akan dipersiapkan untuk kebutuhan gaji P3K Nah mari kita lihat Jadi per ini ada lampiran Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-204 PK 2021 tanggal 13 Desember 2021 Perhitungan gaji P3K Guru dalam alokasi tahun 2022 Nah disini bisa kita lihat di provinsi kita masing-masing dan kabupaten kita Misalnya saya cari ya Sulawesi Sulawesi Utara Ini di Sulawesi Utara ini Jumlah formasi P3K Guru yang diperhitungkan Kemudian anggaran gaji P3K Guru yang diperhitungkan untuk 2021 Ini betul ada 3.600 Karena formasi yang tersedia di provinsi Sulawesi Utara itu saat ini untuk SMA-SMK itu ada 3.656 Ini benar Kemudian perhitungan P3K Guru dalam DAU tahun anggaran 2022 Jumlah P3K Guru yang dilaksanakan seleksi tahun 2021 Formasi Guru tahun 2022 Jadi kita lihat formasi Guru tahun 2022 ini Masih ada lagi 2.169 untuk Sulawesi Utara Untuk Kabupaten Pulang Pisau masih ada 369 Dan ini sudah ada kebutuhan anggaran P3K Serta total kebutuhan gaji P3K Guru yang diperhitungkan dalam DAU tahun 2022 Nah dari tabel ini Bapak Ibu Dari lampiran Sulawesi Utara ini Kita bisa menilai bahwa Pemerintah sudah mempersiapkan alokasi dana untuk gaji P3K Guru Dan formasi untuk tahun 2022 Nah untuk Bapak Ibu Guru yang sudah lulus Ini adalah bukti nyata bahwa Tidak lama lagi Bapak Ibu akan merasakan bagaimana nikmatnya kesejahteraan Dibandingkan dengan kemarin-kemarin Dan untuk Bapak Ibu Guru yang belum lulus Masih ada tahap 3 dan persiapkan diri kita semua Untuk menghadapi tes ujian seleksi tahap 3 Meskipun sampai dengan hari ini Sampai dengan hari ini belum ada pengumuman untuk pemilihan formasi di tahap 3 Namun Bapak Ibu Di akun SSCISN P3K Guru itu Di akun SSCISN P3K Guru itu sudah ada Menu atau notifikasi di mana Kita yang belum lulus akan memilih formasi di tahap 3 Nah ini menandakan bahwa Seleksi, proses seleksi tahap 3 akan segera diselesaikan oleh pemerintah Karena proses pengisian DRH di tahap 1 sudah hampir selesai besok tanggal 10 Dan dilanjutkan dengan pengisian DRH yang lulus di seleksi tahap 2 Nah seperti kita lihat di sini Ini ada tahap 3 Memilih formasi tahap 3 Meskipun pemilihan formasi tahap 3 belum dilakukan Nah jadi Bapak Ibu Guru Tetap semangat Kita tetap menunggu informasi resmi Kapan pemilihan Ya sambil melihat-lihat ini Karena ini merupakan perhitungan gaji P3K Yang saya rasa kita semua semangat untuk melihat ini Karena selama ini kita dibayar Belum Belum maksimal lah Karena masih banyak Bapak Ibu Guru yang digaji dengan gaji yang sangat sedikit Jadi Bapak Ibu saya doakan kita semua sehat selalu dan Dalam pengisian DRH dalam pengurusan berkas untuk Bapak Ibu Guru tahap 2 Semoga tidak ada kenal satu apapun dan Bapak Ibu Guru yang akan mempersiapkan diri di tahap 3 Kita tetap belajar Semoga kita akan lulus di tahap 3 nanti Kesekian Bapak Ibu Terima kasih Salam sehat Salam sukses Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax